Hai Mam, kembali lagi di Akses TTV. Kali ini Akses TTV akan membicarakan tentang Empasi atau makanan pendamping asi adalah makanan pertama yang diberikan kepada si kecil pertama kali selepas asi eksklusif. Ketika si kecil sudah berusia 6 bulan, asi saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Empasi atau makanan pendamping asi 1. Memenuhi kebutuhan gizi si kecil setelah berusia 6 bulan 2. Memperkenalkan kepada bayi tentang berbagai rasa dan tekstur makanan 3. Mengembangkan dan melatih kemampuan motorik bayi seperti mengambil makanan, memasukkan makanan ke dalam mulut, dan mengunyah. Langkah-langkah pemberian empasi 1. Kesiapan bayi Ketika si kecil terlihat mulai memasukkan tangan atau mainan ke dalam mulut, sudah mulai bisa duduk menahan kepalanya dengan posisi tegak walaupun masih membutuhkan sandaran. Tertarik saat melihat seseorang sedang makan seperti mengeluarkan suara aaaah atau mencoba meraih sendok atau makanan yang ayah atau muda pegang. 2. Jenis makanan yang diberikan Empasi harus mengandung gizi seimbang seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, zat besi, serta serat. Empasi perdana harus dimulai dengan makanan yang sudah dihaluskan atau makanan encer yang sudah disaring. Lalu secara bertahap, mams bisa mengubahnya berlahan menjadi makanan yang padat. Lalu, apa saja empasi perdana? Bubur saring yang dicampur dengan asih Jenis empasi yang praktis dengan mencampur bubur atau sereal bayi dengan asih Empasi sayur atau buah Biasanya menggunakan kental, wortel, brokoli, ubi yang sudah dihaluskan dan dicampur dengan asih Jika buah-buahan tertentu seperti apukat, pisang, dan papaya Catatan Namun sebaiknya, mams memulai dengan memberikan empasi sayur dibandingkan dengan buah Karena empasi mempengaruhi prevensi bayi terhadap rasa manis Jika bayi sudah didominasi rasa manis, nantinya si kecil akan menolak mengkonsumsi makanan yang tidak terlalu manis Hal-hal yang harus diperhatikan Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan? Sembari mempersiapkan tekstur yang sesuai, jangan lupa perhatikan dan jaga kebersihan proses pengolahan empasi Berikut beberapa poin penting yang harus diterapkan 1. Mencuci tangan sebelum mengolah makanan dan memberikan makanan bayi 2. Simpan makanan di tempat yang bersih 3. Gunakan peralatan memasak dan makanan yang telah dicuci bersih Dan disteril sebelum digunakan 4. Sebaiknya gunakan sendok, piring, dan mangkuk yang menarik bagi si kecil sehingga pengalaman pertama makannya pun berkesan 5. Penggunaan masker saat menyiapkan empasi dapat menjadi opsi yang baik 6. Sebaiknya tidak mencampur banyak jenis makanan Cukup satu persatu saja selama beberapa hari untuk mengetahui reaksi bayi memiliki alergi atau tidak terhadap makanan tertentu Atau rule of four, yaitu moms memberikan asupan yang sama dengan porsi yang sama selama 4 hari 5. Cara menyiapkan empasi Ada dua cara, yaitu secara konvensional seperti menggunakan garpu ataupun tumbukan Atau bisa juga menggunakan peralatan yang dirancang khusus seperti food processor, baby food grinder, dan lainnya Tapi semua itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Tergantung dari cara yang paling nyaman bagi moms untuk mempersiapkan empasi si kecil Happy cooking moms! Terima kasih telah menonton!